Sebelumnya Alhamdulillah saya Swasti Mudita Sari Permalam hari ini saya mu'alaf dan saya mu'alaf dibantu oleh mu'alaf center Yogyakarta Termasuk pengalaman yang cukup luar biasa untuk saya Karena saya untuk meyakinkan untuk masuk di muslim sendiri itu sudah cukup lama Dan hari ini saya bisa mu'alaf untuk harapannya Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan yang pastinya saya lebih istiqomah dalam menjalani syariat agama Islam Terus untuk teman-teman yang ingin mu'alaf juga Yang pasti dari diri sendiri Terus cari dari kesadaran diri Jangan takut yang pasti harus setelah lu tingkatin Kepercayaan dirinya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat Yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini Dan bisa berkumpul di gedung dakwah mu'alaf center Yogyakarta Salawat serta salam Tak lupa kita aturkan kepada jujuan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Beserta para sahabat Hari ini kami dari tim Mu'alaf center Yogyakarta Kedatangan Mbak Swasti Mudita Sari Betul ya Panggilannya Mbak Swasti Mbak Swasti sebelumnya datang ke sini Bertujuan untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat Betul ya Saya tanya dulu ada yang maksa Tidak ada ya Dalam Islam memaksa seseorang untuk mengingani Islam Dipaksa itu tidak boleh Itu haram hukumnya Atas keinginan Mbak sendiri ya Baik Sudah siap Sudah yakin Baik saya bimbing Saya tuntun Nanti Mbak Swasti bisa baca ya Surat pernyatanya dari sini Ini tidak usah Ini sampai sini Dibaca semua Nanti untuk dua kalimat syahadatnya Saya bimbing Saya tuntun Mbak Swasti ikuti setelah saya Pelan-pelan Tidak usah buru-buru Faham ya Baik kita bisa mulai Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dibaca Surat Surat pernyataan memaluk agama Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Swasti Budita Sari Tempat tanggal lahir Klaten 22 November 1999 Alamat Pekerjaan Pekerjaan wira swasta Agama terdahulu Hindu Dengan penuh kesadaran Dan niatan tulus Dalam diri sendiri Bahwa Mulai pada hari ini Rabu Tanggal 10 Jumatil akhir 1446 Hijriah 11 Desember 2024 Masehi Saya telah meninggalkan Agama saya terdahulu Agama Hindu Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Mbak Swasti Ikuti saya Pelan-pelan saja ya Ashhadu 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 Anla Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashhadu Wa ashhadu Anna Anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Warakallah Dilanjutkan Satu paragraf lagi Berikut pernyataan saya Selanjutnya Saya menyatakan Sanggup Patuh Dan taat Menjalankan Perintah syariat Islam Semoga Allah selalu memberikan Pertolongan Dan petunjuk Kepada kita semua Amin 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 Alhamdulillah Sudah Selesai ya Mbak Swasti Proses ikrar Syahadatnya Cukup singkat Ya Tidak ada 5 menit Bacanya Tapi setelah ini Mbak Swasti Sudah Berkewajiban Tadi Menjalankan Perintah Dan syariat Islam Dalam Islam itu Ada yang namanya Rukun Islam Yang pertama Syahadat Sholat Zakat Puasa Dan Haji Nah Mbak Swasti Baru yang pertama Ini tadi Baru Syahadat Selanjutnya Harus melaksanakan Sholat Sholat Ini kewajiban Ya Jadi harus Dilaksanakan Setelah Mengikrarkan Buah kalimat Syahadat Kalau orang Islam Tidak sholat Berarti dia tidak Memperbarui Syahadatnya Karena setiap hari Dalam sholat kita Ada syahadat Disitu Ada disebutkan Syahadat Disitu Jadi sebagai orang Islam Sudah semestinya Kita berkewajiban Menjalankan Sholat Jadi pelan-pelan Step by step Nanti Sholat Setelah ini Berarti sudah wajib Menjalankan Sholat Isya Sampai di rumah Gitu ya Jadi Jangan ditinggalkan Lima waktunya Setelah syahadat Sholat Nanti Sebentar lagi Ramadan Kita nanti Sudah Awal tahun Sudah Masuk di bulan Ramadan Sudah Harus Mempersiapkan diri Untuk berpuasa Gitu Pernah puasa 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 Ada juga Dalam Hindu Puasanya Seperti apa Kalau di Hindu Awal dulu itu 24 jam Oh 24 jam Oh nyepi Pas nyepi itu ya Cuma sehari itu ya Gak makan sama sekali Nah ini Sebulan besok Sebulan tapi Kita ada Saur Dan berbuka Itu yang Membedakan Puasanya orang Islam Dengan puasa Yang beragama lain Gitu ya Kita ada makan Saur Bangun Nanti Berbuka Saat matahari Terbenam Begitu Nanti Insya Allah Rasakan Luar biasa Nikmatnya Kita bisa Puasa Ini puasa pertama Nanti berarti ya Bulan Ramadan Insya Allah Bisa ditanda tangan dulu Suratnya Tanda tangannya Separuh kena matrai Separuh kena kertas Namanya di atas garis ya Satu lagi Satu lagi Baik Gimana sekarang Perasaannya Pak swasti Berapa lama Memutuskan Akhirnya Memilih Islam Sudah Orang Satu tahun Satu tahun ini Apa yang membuat Mbak swasti Akhirnya Yakin Dengan Islam Sudah Satu tahun Terus Sebenarnya Teman yang membuk Mu'alak itu Sudah Lama Tapi Karena Belum Mungkin Belum ada Jalannya Terus Kemarin Ngomong sama Bapak Terus Bapak Berikan Disini Disitu Tapi Dari Pandangan Mbak swasti Sendiri Memandang Islam Seperti apa Kan banyak Teman-teman Muslim Apa yang Mbak Lihat Sampai Yakin Dari Teman-teman Yang Muslim Dari Islam Itu Sendiri Mungkin Karena Tiap hari Bersembunan Sama teman-teman Kebanyakan Muslim Jadi Tiap hari Karena Pasti Kalau misalkan Kerja Mbak saya Salah dulu Seperti itu Yang bikin Lajin Lajin Ibadah Berapa kali Dulu Kalau ibadah Di Hindu Kan setiap hari Juga Setiap hari Itu Ada tiga kali Yang sore Malam Itu rutin Juga Mbak Kalau Di rumah Kadang Hari Raya Oh Hari Raya Oke Oke Baik Ini ada Sedikit Bungkisan Mbak Swasti Ada buku Ada Buku Ikro Nanti bisa Belajar Ikro Ada Al-Quran Juga Dan ini Ada Buku Panduan Hujan Buku Ini Isinya Nanti Caranya Wudhu Caranya Sholat Bacaannya Sholat Bacaannya Tidak Hanya Huruf Arabiknya Saja Tapi Juga Ada Latin Jadi Nanti Bisa Dihafalkan Lebih Mudah Nanti Tolong Ini Dipelajari Nanti Pekan Depan Ketemu Saya Nanti Saya Melihat Progresnya Seperti Apa Disini Ada Ada Gamis Ada Mukena Ada Sajadah Juga Jadi Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Dipakai Ya Sama Sama Nanti Sampai Rumah Mbak Swasti Mandi Wajib Karena Sunnah Setelah Masuk Islam Setelah Bersyahadat Itu Disunahkan Untuk Mandi Wajib Mandi Wajib Itu Apa Mandi Menghilangkan Hades Kecil Dan Hades Besar Kotoran Ya Diniatkan Untuk Itu Nanti Caranya Gimana Sudah Pernah Lihat Orang Wudu Sudah Teman-teman Biasanya Kalau Mau Sholat Selalu Diawali Dengan Berwudu Caranya Gimana Kalau Kerannya Ada Di Dalam Kamar Mandi Yang Ada Toilet Bismillah Diluar Jangan Di Dalam Bismillah Diluar Sebelum Masuk Bismillah Diniat Dalam Hati Mau Mandi Wajib Kaki Kiri Masuk Ya Kiri Masuk Mulai Buka Kram Basuh Dulu Tangan Sebelah Kanan Tiga Kali Kiri Tiga Kali Semua Diawali Sebelah Kanan Tiga Kali Kiri Tiga Kali Setelah Itu Kumur Kumur Tiga Kali Membersihkan Lubang Hidung Tiga Kali Terus Membasuh Wajah Tiga Kali Setelah Itu Tangan Sampai Ke Siku Kanan Tiga Kali Kiri Tiga Kali Setelah Itu Ambil Air Ditadai Dibuang Diusap Kepala Sampai Daun Telinga Ya Sekali Sudah Setelah Itu Harusnya Kaki Kan Terakhir Kalau Wudu Setelah Kepala Dan Telinga Itu Harusnya Kaki Tapi Karena Ini Mandi Wajib Mandi Dulu Semua Dari Sebelah Kanan Jadi Mulai Kebiurannya Sebelah Kanan Tiga Kali Kiri Tiga Kali Setelah Itu Mandi Sepertu Biasa Kramas Dan Sebagainya Sudah Bersih Semuanya Mau keluar Dari Kamar Mandi Baru Kaki Kaki Terakhir Kanan Tiga Kali Kiri Tiga Kali Batasnya Mata Kaki Dilebihkan Sedikit Jadi Kalau Jangan Kemul Atau Kemana Yang Tempat Wudunya Terbuka Atau Campur Tidak Usah Mengangkat Pakaian Terlalu Tinggi Mata Kaki Dilebihkan Sedikit Tiga Atau Empat Jari Saja Cukup Setelah Itu Baru Melaksanakan Sholat Keluar Dari Kamar Mandi Kaki Kanan Masuk Kaki Kiri Kaki Kanan Kalau Ketempat Yang Kotor Kaki Kiri Keluar Kaki Kanan Setelah Itu Baru Sholat Menghadap Qiblat Qiblat Mana Arah Barat Kita Sudah Bersih Pastikan Semuanya Bersih Pakaian Yang Digunakan Bersih Menutup Aurat Aurat Wanita Itu Seluruh Tubuhnya Aurat Kecuali Dua Wajah Dan Telapak Tangan Jadi Tertutup Semua Nanti Kaki Juga Tertutup Pakai Mukana Terus Melaksanakan Sholat Belum Bisa Bacanya Gerakannya Dulu Sambil Lihat Buku Boleh Sambil Lihat Youtube Gimana Boleh Dalam Rangka Belajar Sholat Gerakannya Dulu Nanti Sambil Dihafal Pelan-pelan Bacaannya Diganti Bacaannya Dengan Tahni Tasbih Boleh Allah Subhanallah Itu Boleh Gitu ya Karena Dalam Proses Belajar Sudah Paham Bisa Dipahami Nanti Kalau Lupa Buka Bukunya Ada Gambarnya Juga Disitu Nanti Bisa Dilihat Nanti Untuk Bimbingannya Kalau Dengan Teman-teman Sambil Belajar Ikut Dulu Jamaah Dulu Jadi Makmum Supaya Apa Lebih Cepat Menghafal Gerakan Kalau Sendirian Nanti Bingung Jadi Cari Jamaah Dulu Nanti Ketemu Saya Lagi Minggu Depan Nanti Catat Kontak Saya Untuk Janjian Waktu Anden Mau ditanyakan Mbak Swasti Sudah Cukup Ya Nanti Orang tua Sudah Tahu Tidak Ada Pertentangan Tidak Ada Beliau Berdua Oke Ya Itu Dari Kami Ada Tambahan Ya Sampak Ini Penonton Penonton Ada Nggak Mbak Pesan Atau Apa Ya Statement Atau Motivasi Untuk Teman Teman Yang Pengen Masuk Islam Tapi Masih Takut Masih Ragu Apa Yang Membuat Mbak Swasti Sendiri Pengalaman Pribadi Akhirnya Yakin Apa Yang Perlu Dipersiapkan Kalau Musyahadat Yang Pasti Beri Kesadaran Dulu Itu Kalau Saya Memang Saya Ingin Orang Lug Adama Islam Yang Paling Dari 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 Baik Dari 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 Jadi Memang Dari Kecil Hindu Ya Saya Lahir Hindu Ada Adik Kakak Saya Anak Ketiga Terakhir Kakak Saya Hindu Semua Oke Itu Ini Apa Rajin Ibadah Juga Keluarga Keluarga Ini Iya Dulu Ayah Saya Di Pementerian Agama Hindu Hindu Oh gitu Oh iya Ada Putri Mbak Putri Baru kemarin Dia habis Bimbingan Belajar Sholat Hindu Juga Yang Pura Ciri Si Iya Penguntapan Iya Daerah Situ Oh gitu Tapi memang Daerah sana ya Tadi ya Cerita ya Ini Kelaten Masuknya Kelaten Besar Besar Disana Ada Berapa 15 Masih 15 Oh gitu Dan itu Memang Di Mayoritas Di Bangun Di Mayoritas Lingkungan Hindu Tapi Kalau Sekarang Kebanyakan Sudah Jadi Minoritas Oh Banyak Yang Ini Pindah Agama Juga Pindah Kebanyakan Tahu Mual Center Jogja Dari mana Mbak Saya Dari Social Media Social Media Apa tuh Main apa Instagram Instagram Tahunya Dari Instagram Oke Searching Langsung Nemunya Ini Alhamdulillah Baik Ya di Klaten Ada Sate Legend Apa Tusukannya Sampai Segini Tuh Tusukannya Panjang Dan Kalau Kesana Pasti Selalu Rame Tahu Ya Orang Klaten Baik Kerja Kerja Di Ini Apa Apa Tempat Bantu Klinik Psikologi Klinik Psikolog Psikolog Eh Tapi Di Pendidikan Memang Menuju Ke Psikologi Ini Pendidikan Atau Apa Saya Saya Satu Psikologi Oh Gitu Satu Dimana Di Sanjarah Yata Sanjarah Yata Tengah Siswa Oh Ya Oh Disitu Oh Gitu Lihat Kan Tadi Udah Cerita Sendiri Di Klaten Kan Tadi Hindu Banyak Yang Masuk Islam Yang Disini Tahu Nggak Follow Nggak Disini Mual Center Sini Follow Nggak Kan Kan Banyak Di Belakangan Yang Masuk Islam Menurut Mbak Swasti Gimana Pendapatnya Fenomenanya Kayaknya Dikelaten Udah Duluan Banyak Yang Masih Islam Apa Yang Ini Kenapa Kok Banyak Orang Terus Sekarang Memilih Masuk Islam Dari Sudut Pandangnya Mbak Swasti Itu Kira-kira Gimana Mungkin Bisa Jadi Dari Lingkungannya Itu Ya Kebanyakan Temen-temennya Kebanyakan Musli Jadi Melihat Keseharian Orang-orang Muslim Gitu Ya Mbak Swasti Sendiri Memang Melihat Itu Apa Yang Dirasakan Ini Orang Sholat Sehari Dima Kali Apa Nggak Capek Gitu Apa Gimana Apa Yang Dilihat Pasti Ini Kan Saya Sholat Dulu Ya 8 jam Bareng Jadi Pasti Izinya Itu Sampai Tiga Kali Apalagi Saya Sip-sipan Pasti Sering Makan Salat Ini Dulu Ya Jadi Itu Yang Sampai Rajin Sangat Apa Yang Masya Allah Apa Yang Menyebabkan Sampai Segitunya Ya Beribadah Nanti Mbak Swasti Juga Akan Merasakan Itu Ya Ijin Dulu Sholat Gitu Ya Nanti Baik Sudah Cukup Ya Alhamdulillah Selamat Sekali Lagi Untuk Mbak Swasti Sudah Officially Masuk Islam Hari Ini Hari Yang Bersejarah Pastinya Untuk Jenengan Mudah-mudahan Mbak Swasti Bisa Isi Koma Bisa Menjalankan Perintah Di syariat Islam Secara Kafah Gitu Ya Dan Allah Mudahkan Nanti Proses Belajarnya Gitu Jih Bismillah Sekali lagi Selamat Baik Alhamdulillah Hari ini Proses Pencihadatannya Sudah berjalan Dengan lancar Insyaallah Nanti Kita Ada Beberapa Juga Yang Sudah Mendaftar Untuk Proses Syahadat Juga Dan Masyaallah Ini Di Penghujung Tahun Di Bulan Desember Ini Sudah Tanggal 11 Desember Perhari Ini Sudah Ada Berapa Ya 130 Ya Yang Jelas Sudah 100 Lebih Jumlah Mu'alaf Yang Bersyahadat Di Tahun 2024 Dan Mudah-mudahan Akan Masih Terus Bertambah Sampai Di Akhir Tahun Karena Sudah Ada Beberapa Juga Yang Kontak Kami Dan Menjatuhkan Untuk Proses Menjahadatan Untuk Jumlah Pastinya Nanti Kita Tunggu Di Awal Tahun 2025 Total Pertahun Ini Alhamdulillah Allahu Akbar Mudah-mudahan Semakin Banyak Orang-orang Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Amin Amin Kembali Kepada Fitranya Insyaallah Jadi Mungkin Itu Dari Kami Tim Alas Center Yogyakarta Untuk Teman-teman Yang Hendak Ikut Berpartisipasi Kami Ingatkan Kembali Kami Masih Membuka Pintu Selebar-lebarnya Untuk Ikut Merealisasikan Proses Pembangunan Dari Wisma Putri Gedung Di Kaliurang Wisma Mual Center Yogyakarta Kami Masih Persilahkan Jika ingin Berlumasi Bisa melalui Rekening yang Tertara Di video ini Mudah-mudahan Bisa segera Terbangun Karena Memang Kami Membutuhkan Untuk Safe House Khususnya Untuk Mualaf-mualaf Putri Mualaf-mualaf Ahwat Yang Berkonflik Dan juga Membutuhkan Bantuan Tempat tinggal Atau shelter Gitu Mudah-mudahan Allah mudahkan Setiap Langkah Da'wah ini Setiap Upaya Dan ikhtiar Ini Semata-mata Karena Allah Dan Semata-mata Mencari Ridul dan Pahala Begitu Dari tim Yang bertugas Malam ini Tanggal 11 Desember Kami ucapkan Jasa Kumulau Kairan Katsir Terima kasih Telah mendukung Dan support Terus Da'wah Dari YASM Mualaf Sentra Yogyakarta Bermudahan Allah membalas Dengan Sebaik-baik Balasan Baik di dunia Mampu di akhirat Akhir kata Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Selamat Dengan Rencana Pembangunan Wisma Mualaf Center Di Yogyakarta Semoga Lancar Dan berkah Dimudahkan oleh Allah Dalam semua urusan Amin Pembangunan 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 Terima kasih.